Guru SMP Negeri 1 Kota Cimahi, Jawa Barat meminta maaf kepada orang tua siswa yang ia tampar. Tasus kekerasan yang sempat viral tersebut pun akhirnya berakhir damai. Orang tua siswa dan guru itu diketahui sudah saling memaafkan. Upaya perdamaian tersebut terjadi setelah kedua belah pihak bertemu dimediasi oleh pihak sekolah pada Kamis 8 Desember 2022. Wakil Kepala SMPN 1 Kota Cimahi, Agus Deddy mengatakan, Dari hasil pertemuan tersebut, guru yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada orang tua siswa atas kesalahan yang telah diperbuat. Pihak orang tua siswa juga telah menerima permintaan maaf dari guru tersebut dan memohon agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang bisa merugikan siswa. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono mengatakan, berdasarkan keterangan dari guru yang bersangkutan, tindakan kekerasan tersebut dilakukan karena ada kesalahpahaman soal nilai. Diketahui saat ini sedang ada penilaian akhir semester atau PAS. Harjono mengatakan, terkait penilaian tersebut, guru yang bersangkutan menganggap ada sejumlah siswa yang nilainya masih belum lengkap. Sehingga siswa harus melengkapi karena PAS itu tidak hanya nilai rapor, tetapi ada nilai sumatif, formatif, praktik, dan nilai harian. Karena nilainya masih ada yang bolong-bolong itulah, siswa tersebut harus mengulang, tapi siswanya dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa mengikuti remedial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!